Saudaraku, Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembicaraan kita kali ini. Saat berzikir sebaiknya kita tidak boleh difokuskan atau dipaksakan, banyak yang merespons dengan tidak setuju. Jadi penjelasannya, mengapa tidak boleh fokus saat berzikir, karena fokus atau konsentrasi masih dalam wilayah pikiran bukan wilayah kesadaran jiwa kita. Sedangkan berzikir yang baik itu jika kita berzikir dengan kesadaran jiwa. Saat berzikir, kita seharusnya tidak menggunakan fokus atau konsentrasi. Mengapa? Karena jika kita terlalu fokus pada sesuatu yang bukan Allah, kita tidak akan mencapai apa yang seharusnya kita tuju. Apapun yang kita fokuskan dalam berzikir akan mengaktifkan alam bawah sadar kita, dan itulah mengapa kita mungkin mengalami bayangan-bayangan atau pikiran-pikiran yang muncul. Saat berzikir, kita mungkin teringat masalah keuangan atau konflik dengan teman atau dalam bentuk yang lainnya. Ini terjadi karena kita berada di tingkat bawah sadar, di mana pikiran masih aktif. Jadi, dalam berzikir, kita tidak boleh menggunakan fokus atau konsentrasi agar kita tidak masuk ke dalam alam bawah sadar. Sebaliknya, kita harus mencoba naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana tidak ada persepsi atau pikiran. Beberapa dari Anda mungkin merasa cahaya atau melihat gambaran-gambaran tertentu saat berzikir. Ini sebenarnya adalah bagian dari alam sensasi atau imajinasi kita, bukan pengalaman yang nyata. Ketika berzikir, mungkin kita akan merasakan berbagai sensasi, seperti ketakutan atau bahagia. Namun, ini semua masih dalam dilayak pikiran, bukan kesadaran yang sejati. Saat berzikir, kita seharusnya tidak hanya menggunakan pikiran atau indera kita. Sebaliknya, kita harus merasakan dan mengalami dengan hati nurani kita. Berzikirlah dengan menyadari dan mengikuti aliran nafasmu, tetapi jangan mencoba mengendalikannya. Ini adalah cara untuk memasuki wilayah kesadaran jiwa kita. Jadi, mari kita hindari berzikir dengan konsentrasi atau fokus agar saat berzikir tidak terjebak dalam pikiran atau sensasi yang muncul saat berzikir. Sebaliknya, mari kita fokus pada pencapaian kesadaran jiwa yang lebih tinggi saat berzikir. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami bahwa berzikir bukanlah sekadar tentang menghitung atau fokus, tetapi tentang mencapai kesadaran jiwa yang lebih dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!